Assalamu'alaikum guys, mari ma'am pakai sambal sama tahu nikmat luar biasa apa saja dengan canibah baron ini, ternyata ini mas, segala sesuatu itu kalau memang kita dasari dengan rasa apa ya syukur, ternyata nikmatnya tiada tarah satu contoh kita makan pakai sambal gitu aja lah, kalau kita merasa syukur pembelian Allah luar biasa nikmatnya ini lho padahal cuma pakai tahu kayak gini, tuh, 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 biasa alhamdulillah abah baron, tak tanya ya, boleh tanya? ya boleh perasaannya abah baron gimana kalau saya pulang? ya sebenarnya jujur kalau saya itu nggak mengingat ataupun merasakan apa yang dirasakan keluargane Mas Widayat, saya nggak ikhlas gimana, nggak ikhlas, jujur ya bolehlah pulang, tapi maksudnya jangan sekarang gitu, tetapi bagaimanapun aku kan juga seorang orang tua ya, orang bapak jadi bisa merasakan apa yang dirasakan mungkin anak-anak sampehan ataupun keluarga sampehan yang ada di Lampung ya kalau mengikuti ego saya sih paling nggak ya dua atau tiga bulan lagi lah nah gitu, jadi seperti itu teman-teman jadi saya, jadi disini kebetulan saya ada, ada temen yang agak gentil, kemana tadi? wah hari dia wah, jadi saya pulang di baron sebenarnya nggak ikhlas teman-teman, ya ternyata saya disayang disini, ya Allah, terima kasih karena sampehan ini sama teman-teman anak-anak santri sudah dianggap sebagai keluarga sini keluarga besar Nusantoro juga luar biasa ya teman-teman ya saya tuh disini disayang loh tadi pamitan sama abahnya katanya, ya Allah, kenapa pulang? katanya mau ikut jalan-jalan iya bah, mau ditunggu orang rumah soalnya ya Allah, nanti ikut lagi ke sini ya, kalau abahnya ke Lampung ya Allah bah, gitu berarti banyak yang nggak rela ini pak ya oh iya, sangat sangat nggak rela kan, tapi kita juga nggak boleh ego juga karena bagaimanapun disana kan sampehan juga meninggalkan anak kecil meninggalkan istri kasihan juga sih kalau kita, kita mengikuti ego ya ya repot nanti gitu ya mudah-mudahan saya mewakili dari santri Nusantoro hanya bisa mendoakan semoga perselanan campan besok mulai dari Blitar sampai Lampung selalu diberikan keselamatan amin ya Allah sehingga sampai tujuan bisa ketemu sama keluarga seperti itu ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya sebenarnya sih abot banget asli nih ya abot loh berarti aku disini disayang loh teman-teman makanya yang kemarin nanya gimana keadaan disini seperti ini kalau saya pulang tuh pada nggak ikhlas tadi memang kok aja nggak ikhlas juga istrinya tadi bilang yuk alamah mas malah pulang semua seperti itu ngomongnya kayak teman-teman disini semua berat gitu loh tapi kan saya pulang bukan untuk selamanya nanti pasti kesini lagi gitu loh teman-teman nggak mungkin lah nggak kesini kan itu tuh ya harapan saya nanti ke depannya zaman tetap bisa untuk silaturahmi ke pondok ini lagi lah harapan saya seperti itu amin itu loh entah ya habis Alhamdulillah walaupun pakai sampel pakai tahu tapi kalau kita didasari rasa syukur tadi nikmannya luar biasa Alhamdulillah Mbak Barun tuh orangnya baik yang komen-komen kemarin nggak tanya Mbak Barun awas hati-hati Mbak Barun nanti kalau ngamuk bayang enggak Mbak Barun tuh nggak suka ngamuk sekarang jinak loh Mbak Barun tuh jinak ngapain takut sama-sama manusia ya Mbak nggak gigit kok nggak gigit kok soalnya yang mau digigit nggak ada Mbak Barun ini buka lawangan aku mau mau nyari ini hmm single parent dari Lampung nah temen depan teman 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 mbak Barun lagi butuh as butuh cinta apa ya butuh pendamping pendamping hidup nyarinya yang gadis loh ya yang janda anak dua minggir dulu soalnya mbak barun kalau gaji kalau gaji aku malah nggak mau Oh maunya yang yang sudah berpengalaman ya gadis kalau berpengalaman nggak apa-apa Nah habis makan ini teman-teman kita makan apa ini kalau kalau bahasa Lampung apa ya kola-kola sama ya sama ya sama Alhamdulillah Ya Allah mau cari pendamping dari daerah Lampung Mas Baru nih dari kemarin nggak bisa tidur ratanya kata pengen rekaman enggak ini waktunya enggak ada ya ini teman-teman buahnya kegiatan di di pondok ini karena banyak tamu yang silaturahmi untuk minta didoakan seperti itu jadi ya memang tujuan kita seperti itu kita punya tujuan bisa bermanfaat untuk orang lain kami jadi walaupun ngantuk kayak apa sampai kayak apa siap tetap siap siap gitu ya apapun yang terjadi siap untuk mendoakan saudara-saudara kita yang lagi Hai membutuhkan untuk didoakan seperti itu pokoknya nantikan saja karya-karya saya ini Mbah Barun Insyaallah nanti malam mau nekat jam siji bingit apa-apa ya Pak oh Nes jangan kan jam siji setengah tiga pula aku nanti mau makeup itu untuk memberikan satu hiburan kepada saudara-saudara di luar ansa Mbah Barun tuh suaranya sempat dari kemarin enggak dengerin tuh suaranya Kak dikempot enak Mbah manis enak imat tadi rondong enggak apa-apa ya Mbah udah papa enggak papa enggak papa randa yang seksi yang bodinya bagus bersih yang putih yang walaupun punya anak umurnya 67 juga nggak papa nah ini teman-teman yang ini yang baru saya ngomong ini juga termasuk saudaraku juga cuma dia mantan berandal dia cuma udah tobat sekarang ini iya tuh kasihan ya sekarang randa dia kok hahaha hahaha jadi santri-santri yang ada di sini semua tuh mantan-mantan anak-anak jalanan masalah-anak jalan semuanya iya pengaman juga Iya sama ya kehidupannya di terminal di berikutnya di jalanan juga tapi Alhamdulillah semenjak nyantri di sini ya itu bisa-bisa diwawancarai hidupannya di jalan juga di sana kok tapi Alhamdulillah setelah di sini 2004 itu yang namanya Karangampel itu yudah ini wayang perang Oh ini perang antara kampung antara Gang Jadi Oke itu teman-teman sampai tahun 2007 perang antara bapakan sumber ya ini ini ketuanya ini rumah seolah-olah Pailangu kesih kayak ini bayaran satu bapak satu perangan itu 5 juta itu teman-teman sangar ya man sekarang udah enggak ya man sekarang udah enggak tahu Pak teman-teman gitu belajar sama Guzang Sudin saya menjadi Insyaallah pengen menjadi lebih baik lagi Amin ya dong enggak doain ya man sekarang di kontak sama istrinya tuh takut rontok ini kumisnya beliau tuh jadi preman segala-galanya kalau sama istri takut kontak istrinya laki-laki itu tak istrinya takut tuh sama bibir merah nah seganas-ganasnya bibir merah sama takut sarang heo bener sekali makasih teman-teman lanjut sama Mbak Baron Hai Mark Mbak Alhamdulillah makanya untuk saudara-saudaraku yang ada di luar sana oke saya tetap enggak bosan-bosannya di Baron Alhanan untuk selalu minta dukungan dan doanya semoga saya bisa istiqomah untuk menjalankan kebaikan dan bisa bermanfaat untuk umat seperti itu saudara-saudaraku Amin kita doakan ya teman-teman semua disini tuh santrinya berbagai kalangan itu Alhamdulillah orangnya sudah enak-enak disini baik-baik semua disini biarannya bahkan tadi tadi ada banyak juga tamu yang yang bilang bahwa di Baron kok ternyata orangnya kalem nggak bilang itu kemarin-kemarin sempet emosi saya waktu melihat di channelnya Mbak Din ya ternyata giliran udah ketemu kok orangnya kalem di itu terutama emak-emak yang semalem tadi malam ada pegawai dari lapas pegawai dari lapas Blitar cuma dia sudah pensiun Januari kemarin ya dia silaturahmi kesini bahkan sempet ngomong langsung minta maaf ke saya bahwasannya dulu memang sempat emosi sama saya katanya seperti itu ya tadi malam kebetulan silaturahmi kesini saya yang terima waktu dia bertamu dia langsung merangkul saya untuk minta maaf katanya dulu aku pernah punya rasa sakit hati sama di Baron dia bilang gitu jangankan lo sampe ya no hitam sana lihat di sini loh saya aja emosi sama Pak Baro nah seperti itu ya maklum lah tapi sekarang aku seandainya teman-teman yang di luar sana ingin melampiaskan emosinya saya siap saya siap gitu nggak papa dipukul aja aku diem kok sekarang tapi alhamdulillah netizen ini orangnya baik-baik Om ya saya yakin apalagi lover-lover sejati dari Mbak Din ya saya pastikan semua baik-baik nanti eh dengan mau rekaman yang lagu yang mana ya ya yang yang dinyanyikan siapa itu kemarin Oke di Bibril aja ya itu enak ya kalau ada waktu lagi nanti ya satu lagu lagi enggak apa-apa boleh nanti tadi video klipnya suruh bikinin Mas Agus sama Mas Ali aja apa-apa bisa videonya bisa ya kalau videonya kan enggak langsung jadi ya siang kalau malem ya agak susah ya lampu-lampunya teripet pakai lampu-lampu bisa ya bisa sih tapi yang penting musiknya jadi dulu aja gitu lah yang yang penting lagunya sampai rekaman dulu aja oke jadi kalau kedua klip nggak nggak tampak lah besok iya bisa nyusul yang penting udah ada lagunya suaranya nah baru ini luar biasa cengkoknya bagus masalah habis habis teman-teman Alhamdulillah jadi seperti itu teman-teman saya disini temannya baik-baik semua orangnya ramah-ramah meskipun berbagai kalangan disini ngumpul disini saling menghargai saling yang melindungi setiap ada tamu ramah-ramah itu seperti ini nah seperti ini lah jadi yang eh studio sekarang tuh punya jabatan disini Mbak Ronda jabatannya sebagai apa Mbak ya terutama untuk menghandle tamu-tamu yang silaturahmi ingin bertemu sama Abah Samsuddin nanti saya yang menghandle itu semua dan ikut mendoakan membantu Abah Samsuddin dalam arti membantu mendoakan saudara-saudara yang membutuhkan bantuan itu itu kalau dalam apa ya kator kenegaraannya beliau ini sebagai asisten asisten pribadi-bantuan penyambut iya asisten pribadi asisten presiden ini dibelikan sama Abah Samsuddin ini 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 Abah Samsuddin ini agak sabar orangnya baik ya saya ini Mbak Barron menurut Mbak Barron Mbak Dini itu orangnya pribadinya seperti apa pribadi dari seorang kusam judin jadab sangat luar biasa orangnya lemah lembut dan yang sangat luar biasa tingkat kesabarannya udah tingkat diwalah kalau menurut saya tingkat jiwa kesabarannya sama begini ya bukan bukan ini ya bukan aku memuji-muji enggak memang seperti itu yang saya rasakan bahkan sering beliau itu dihujat orang dicaci orang tidak pernah membalas itu bagus sekali sangat luar biasa pribadinya itu yang patut kita contoh patut kita tiru untuk di apa ya di masyarakat seperti itu jadi kesabaran Guzamsuddin itu yang patut kita tiru untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu makanya saya pribadi memang sudah niat ingin belajar lebih banyak kepada beliau dalam arti belajarkan semuanya seperti itu saya juga melihat Mbah Baroni luar biasa di sini dia itu zikirannya itu kuat Alhamdulillah setiap habis sholat itu luar biasa beliau ini saya enggak bisa lama-lama kalau kalau apa ini bisa sewabar ya kalau saya buru-buru lari Alhamdulillah aku ya pokoknya kalau duduk minimal satu jam itu minimal itu setelah sholat minimal satu jam itu kalau habis sholat malam itu mulai sholat malam mulai jam-jam dua itu sampai subuh itu tadi malam itu pas subuhan itu kan kesiangan sayang Mbah lu juga sama batin lagi yang juga itu bahasin batin sendiri perwiling lagi iya dia seperti itu beliau itu kalau ngelihat anak-anak santrinya ada yang belum bangun dia jalan sendiri di pintu Masya Allah ternyata Mbah Baroni seperti itu ya sabarnya seperti itu saya dibangun dulu duduk 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 yuk sulat yuk le bangun le jama'an udah terusaha luar itu luar sana itu udah selesai akhirnya ya ya malu nih nyampe sana waduh udah selesai terus celah sendiri akhirnya di belakang kalau aku mau nggak 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 ini sih nggak sampai telap karena aku memang nggak tidur sejarang tidur aku tidurnya kalau aku tuh kebalik tidurnya siang nanti mulai habis sholat subuh nanti setelah jam 7 jam 8 kita tidur nanti sampai jam 11 jam 12 kita sudah siap-siap untuk melakukan sembahyang luhur Oke setelah itu kita standby di di Mushollah untuk menyambut tamu luar biasa karena memang di Islam itu itu memuliakan tamu itu wajib yang itu wajib-wajib jadi apapun alasannya yang namanya tamu itu wajib kita hormati kita muliakan Masya Allah seperti ini teman-teman terus eh katanya Mbah Baroni ini dulu nggak makan nasi bener nggak iya betul saya nggak makan nasi itu selama tiga tahun aku makan nasi baru-baru ini belum belum ada tiga mingguan Masya Allah selama tiga tahun saya nggak makan nasi panas kering Pak Iya sama kayak saya saja kering badannya kurus gitu saya juga kurus tapi yang penting sehat itu yang penting sehat walaupun yang kurus ya kita kurus bukan karena kurus kita sakit-sakitan karena kita memang eh melakukan apa ya perjalanan tirakat tirakat ingin-ingin menjadi lebih baik lebih baik itu kan memang perlu perjuangan Oke salah satu di antaranya yaitu tadi tirakat tirakat tetap lele dan sering melakukan zikir malam ini ini belum panjang ini kemarin tuh sempat berapa tahun ya tujuh tahun lalu enggak salah itu enggak potong ini ini belum-belum aja ini belum baru-baru segini belum panjang ini nanti mungkin yang yang bisa motong ya yang bisa motong mungkin nanti apabila sudah ada nanti itu pendampingnya itu yang bisa motongan Oh seperti itu benar-benar nggak sembarangan ya Pak berarti bukan dalam arti enggak mempanggah yang orang yang saya izinkan Oh saya maksudnya seperti jadi bukan kok rambut nyati ketorampan berpunggah ya Pak enggak mempanggah mempanggah memeluhi kok oke saya mau nih semua manusia sama sama-sama tidak ada orang sakti di dunia tidak ada orang yang sakti itu saya tegaskan orang yang mampu mengendalikan awal nafsunya orang sabar itulah orang yang sakti mampu mengendalikan awal nafsunya itu orang yang sakti luar biasa memang gila Tuhan ini wangsa sewakti perempuan kelihatan tubuh sarut domnya perempuan kelihatan 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 Mbak Baron di sini kerasan Mbak Baron ya karena aku menjalankan tugas kita harus dimanapun tempat kita harus profesional ya harus profesional seperti itu harus profesional Nah seperti itu teman-teman mungkin obrolan kita untuk saat ini cukup segini dulu insya Allah jika lain waktu ada kesempatan yang bertemu Mbak Baron kita pasti bikin video lagi gimana ya ya Alhamdulillah ini kita bisa ngobrol-ngobrol walaupun posisi di dapur dapurnya santri seperti ini ini jadi Mbak Baron ini sangat sulit sekali untuk ditemui Iya ya kalau ibarat burung itu nyala trono nyala trono bukan karena sombong enggak karena banyak banyak melayani teman-teman yang ataupun saudara-saudara yang ingin ciratron nah seperti itu teman-teman ya cukup sementen kekulur tutup dengan sulawat lah weh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim wassiri sari fisa iril asma amin wasifati warahari wassobihi wassari Umar adekah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa pilah itu alhamdulillah Wa pilih wassiri sari kata Wa pilih ase Amin